Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Pendanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan permasalahan relokasi Pulau Rempang secara soft dan baik. Hal ini disampaikan Bahlil usai menggelar rapat terbatas bersama Menteri dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto serta Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Bahlil menyampaikan nantinya pembicaraan penanganan relokasi warga Pulau Rempang dan Galang akan disampaikan kepada masyarakat terdampak. Salah satunya soal pemberian kompensasi lahan seluas 500 meter serta rumah tipe 45 seharga kurang lebih 120 juta rupiah hingga uang transisi per kepala sebanyak 1,2 juta rupiah. Penanganan rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft dan yang baik dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-turun di sana dan kita harus berkomunikasi dengan baik ya seperti sebagaimana layaknya lah kita ini kan sama-sama orang kampung yang kita harus bicarakan. Yang kedua saya pikir masalahnya tidak hanya cukup di sana ada juga ditenggarai adalah beberapa oknum yang menurutnya juga pernah membangun perusahaan di sana tapi kemudian inginnya sudah dicabut ini juga kita harus membutuhkan penanganan khusus. yang ketiga adalah BP Batam dan Gubernur kami bertiga juga telah bersepakat untuk kita akan melakukan rapat terus-menerus setiap minggu dan urusan keamanan bahwa Kapolim juga sudah menjamin bahwa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang